Desain yang misalnya seperti ini Gini ya Supaya bagi orang Tidak menghasilkan jahat dalam diri Yang belum terstimulasi Semua jahat-jahatnya orang Akhirnya kebaikan di dalam diri Yang ini kalau kita sentuh Terus ini mau besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arief Rahutomo Atau Arief Erha Dalam merekaman video iseng ribor Ya teman-teman semua Dalam kesempatan kali ini Dalam video kali ini Tema yang mau saya bahas Adalah Uang besar Dan uang kecil Dibalik deh Uang kecil Dan uang Besar Ya boleh dibilang Uang sedikit Uang banyak Diganti-ganti lagi Uang sedikit Uang banyak Nah kalau bicara dari judulnya Soal uang sih gak perlu saya definisikan Anda udah paham ya Uang adalah Kalau kita kan bernapas Menggunakan oksigen ya Kalau dompet tuh bernapas Menggunakan uang Nah sekarang kita bahas tentang Sedikit dan banyak ini yang Sedikit Dan banyak ini Susah sekali Karena itu betul-betul relatif Tetapi setiap orang Saya yakin memiliki Kesepakatan Tentang Berapa sih banyak dan sedikit Ya Tapi saya yakin sih Kayak uang 1 miliar itu Kebentuk banyakan orang Banyak ya Ratusan juta tuh Tergolong banyak gitu Nah Kita bisa memandang uang Dari sudut pandang Apapun Dan kali ini Saya ingin memandang Bagaimana sih Proses Terciptanya Atau tercapainya Kita tuh bisa mendapatkan Uang sedikit Dengan uang banyak tuh Perbedaan paling prinsipnya Dimana Saya Melihat dari berbagai versi Melihat dari berbagai Pengetahuan Melihat dari berbagai konsep Namun Akhirnya saya kembalikan lagi Kepada pengalaman-pengalaman pribadi Dan pengamatan Kepada realitas di lapangan Teman-teman saya sendiri Sahabat-sahabat saya Guru-guru saya Ternyata Sumbernya itu berbeda Jadi Boleh dikatakan begini Anda yang Memiliki kemampuannya Hanya menghasilkan uang sedikit Dengan Anda yang menghasilkan uang banyak Itu Perbedaan paling mendasarnya Di satu hal Ya sebetulnya Nanti Jadi kita mulai dari sini Jadi uang banyak Itu sumbernya Sebenarnya ide Jadi jelas Berarti uang sedikit Itu tidak bersumber Dari ide Artinya Kalau misalkan Anda Ingin Sekedar mendapatkan uang Dalam jumlah sedikit Anda tidak perlu Menuangkan ide Menghasilkan sebuah ide Ya Ya Cukup Anda Membarterkan Waktu dan tenaga Anda Dalam Dalam pekerjaan Anda Itu akan Menghasilkan uang Gitu loh Tinggal di frekuensi Uang Eh sorry Frekuensi tenaganya Dinaikkan Frekuensi Waktunya Dinaikkan Sebagai barter Uangnya jadi Semakin banyak Caranya kan begitu Tapi saya kategorikan Itu sebagai uang sedikit Tapi kalau uang banyak Itu lebih kepada ide Dan ini bisa Bisa sebuah Hal-hal yang Tidak masuk akal Contoh paling gampang ya Anda denger gak sih Ada seorang Selebgram Yang Melelan Celana dalamnya Celana dalam bekas dia Selebgram wanita Itu sampai laku 50 juta rupiah Sementara Anda Hanya untuk mendapatkan Uang jutaan rupiah Untuk hidup tiap bulan Itu bekerja kerasnya Luar biasa Sementara dia cukup Menjual celana dalamnya saja Itu sudah Mengalahkan penghasilan Bulanan Anda Nah lalu Dimana uangnya Karena Anda jual celana Dalam Anda juga Tidak akan Selaku itu Itulah sebabnya Makanya uang adalah ide Saya pernah Diberikan contoh Oleh guru saya Di masa lalu Bahwa Ketika Anda punya Apa ya Botol air mineral Botol air mineral Anda jual Maka Ya hanya laku Paling layaknya Botol air mineral Berisi air mineral Itu seberapa harganya Ya Ya cuman segitu Tetapi ketika Anda Membubuhkan ide Dalam Botol itu Maka Uangnya itu Menjadi banyak Contohnya apa Misal Anda Itu Bisa Berjumpa Atau ketemu Dengan David Beckham Salah satu Legenda Dalam dunia Sepak bola Dan entah Karena Anda punya Keberuntungan apa Ya Anda bisa Mendapatkan Tanda tangan Asli Ya menggunakan Mungkin tinta khusus Sehingga dia tidak Luntur Di botol tersebut Dan langsung Ditanda tangani Oleh David Beckham Masuk akal Nggak Kalau botol itu Nanti harganya Tidak seperti layaknya Botol air mineral Biasa Kenapa Karena yang dinilai Adalah Uh ini pernah Dipegang David Beckham Ini ada Tanda tangannya Dari David Beckham Nah lalu Uang itu dimana Ide itu tadi ya Wah Ini kalau dikasih Tanda tangan David Beckham Akunya akan Seperti ini Dan sebagainya Jadi Bagi Anda yang Selama ini Merasa sudah Kerja keras Sudah Ya itu tadi Membarterkan waktu Tenaga Banting tulang Kok Anda Merasa uangnya sedikit Maka Anda Perlu Menambahkan Ide Anda perlu Menuangkan Ide apa Sehingga Menghasilkan Sesuatu Menjadi Uang besar Dan biasanya Ide ini adalah Sesuatu yang Extraordinary Nah Tapi bukan hanya Sekedar ide Ide ini perlu Menjadi sesuatu Yang unik Menjadi sesuatu Yang Boleh dibilang Solusi Untuk banyak orang Yang punya masalah Kayak misalkan Sekarang Taksi online Ojek online Itu kan sebenarnya Ide nya sederhana Kita butuh Ojek Tapi Ojek di pangkalan Jauh Kita gak punya Nomernya Ya kan Posisi kita Terlalu jauh Dari ojek pangkalan Yang di ojek pangkalan Juga bingung Cari penumpang Lalu kan kepikir Bagaimana kalau Saya hubungkan Keduanya Itu kan ide Sebetulnya Memangnya kita bisa Bilang Bisnis Taksi online Ojek online Itu kan mereka Gak punya kendaraan Yang ada ide Untuk menghubungkan Keduanya Nah Ide itu Yang menghasilkan Uang besar Anda punya motor Belum tentu Menghasilkan uang besar Tapi kalau punya ide Yang terkait dengan Variable yang lebih luas Baru bisa menghasilkan ide Menghasilkan uang banyak Maksudnya Nah yang menarik adalah Hubungannya dengan Spiritualitas Biasanya Orang-orang yang Akhirnya Melakukan Satu revolusi Dalam bidang bisnis Atau berkarya Sesuatu yang Fenomenal Ide itu Lahir dari Keadaan yang sulit Dijelaskan Boleh dibilang Ide itu Ide yang besar Biasanya lahir dari Sebuah intuisi Dan Keadaan-keadaan Seperti itu adalah Lebih kepada Campur tangan Kepada kesadaran yang Lebih tinggi Jadi boleh dibilang Ya banyak-banyak lah Anda Menyelami dunia Spiritual Mengheningkan diri Dan sebagainya Karena disitu Gudangnya ide Kalau pernah yang saya baca Adalah Bahwa Keheningan adalah Pabrik penciptaan Segala sesuatu Termasuk Ide Jadi keterhubungannya panjang nih Dari mulai Uang banyak Uang sedikit Terus lalu ke ide Sementara ide ini Sebenarnya berawal Dari sebuah Spiritual Jadi akhirnya Kita bisa melihat Jalurnya Bahwa Uang besar itu Sebenarnya juga bisa Dihasilkan dari Proses spiritual Nah Tapi balik lagi sih ya Uang banyak Atau uang sedikit Itu tergantung Keberkahannya Kemanfaatannya Tapi Bahasan ini Mudah-mudahan Menjadi jawaban Buat teman-teman Yang Sering bertanya kepada saya Gimana ya pak Caranya mendapatkan Uang yang banyak Maka Saya mau sampaikan disini Bermainlah dengan ide Bukan hanya dengan Otot Hanya ini Yang bisa saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi Dalam rekaman video Iseng Reborn Yang selanjutnya Saya kiri Bila Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Selamat menikmati Selamat menikmati